Pilkada sudah selesai, jangan lagi ada pemotongan. Kumas tolong dievaluasi secara global. Pada pagi hari ini saya ingin berkerja bersama dengan adik-adik, teman-teman media supaya kita memiliki kerjasama yang baik dalam hal saya mensupport. Saya akan mensupport kegiatan adik-adik semua dan saya berharap juga disupport untuk kegiatan kita dalam rangka untuk memberikan berita-berita yang terbaik kepada masyarakat mengenai perjalanan pemerintahan mudah-mudahan 3 tahun setengah ke depan. Jadi adik-adik jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kami ketika misalnya ada sesuatu yang kurang gimana gitu ya, jangan langsung diberitakan dulu, kalau bisa konfirmasi dulu betul atau tidaknya berita tersebut. Nah, jadi saya ingin saya bersama Pak Gamalius ingin membangun hubungan yang baik dengan kita semua karena tujuan ini adalah, tujuan kita adalah ingin membangun berau yang lebih baik seperti itu. Saya bekerja, adik-adik yang memediakan dan memberikan opini-opini yang terbaik tentang pekerjaan kami. Insya Allah seperti itu. Pertemuan-pertemuan seperti ini, ini yang akan merenggatkan hubungan kawan-kawan media sama pemerintah. Justru kami berharap pertemuan semacam ini, non-formal seperti ini, bukan yang pertama, sekaligus yang terakhir. Kalau bisa, bisa dijadikan agenda bukti itu berkelanjutan sehingga memang apa yang menjadi tujuan pemerintah selama ini ibu sebagai bukti, itu akan sampai. Jadi yang pertama mau saya sampaikan. Yang kedua, kemarin pada saat hajatan berkata, undang-undang sudah ngasuh bahwa setiap pasangan calon boleh menggunakan media untuk saluran bertampanya atau menyampaikan segala suatu. Tetapi masih banyak pihak yang terkadang dalam tanda kutip tidak memahami tugas dan fungsi itu. Ketika media tertentu dikontrak sama paslon 1 atau 2, maka image yang muncul, misalnya paslon 1 pakai media aneh, image yang muncul di kawan-kawan paslon 2 atau bahkan dari masyarakat, media ini berpihak pada paslon 1. Padahal itu adalah profesional. Meskipun terkadang dalam sisi dia menampilkan ulasannya, dalam tanda kutip terlalu ekstrim, terlalu berpihak misalnya. Tetapi itu adalah bagian dari cara mereka menjalankan apa yang menjadi komitmen di pekerjaannya. Kenapa saya wajib sampaikan ini? Sebab undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik itu sudah tegas mengatur bahwa wartawan dan media itu dilarang untuk terlibat politik praktis. Nah, maka dalam kesempatan ini saya minta tolong betul sama ibu bubati maupun kawan-kawan di tim sukses yang kemarin. Pilkada sudah selesai. Pahami posisi kawan-kawan media kemarin, murni bekerja profesional. Jadi, diharapkan, sangat berharap kami ketikapun perjalanan pemerintahan ini jangan lagi ada pengotakan. Kalau sederhananya jangan lagi ada pengotakan, Itu medianya Itu medianya Mari sama-sama kita bangun, sebagaimana ibu bubati bilang, mari kita bangun berawinnya sama-sama. Kita beritakan yang terbaik, yang betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan kabupaten berawin. Dan sebelum saya akhiri session pertama ini, saya sangat berharap perjalanan ke mediaan, bu, sejak tahun 2005 sampai sekarang, rumputannya, kalau Pemkap, bu, ya, penilaian kami banyak belum bisa mengakomodir kawan-kawan. Media kita ini banyak, bu. Ada yang media mingguan, ada yang online harian, ada yang tetap, gitu. Tapi, mohon maaf, yang saya maksud, porsi-porsi kuenya ini, kawan-kawan banyak belum terakomodir. Saya berharap di jaman ibu, ibu bisa akomodir kawan-kawan media, termasuk tabloid atau mingguan sekalipun. Akomodir saja, supaya ini lebih baik. Meskipun mengakomodirnya tentu dari sesini lainnya saja yang berbeda. Yang penting ada dapat saja kawan-kawan. Kami ini pilar keempat, bu. Media ini adalah pilar keempat. Pertama adalah eksekutif, kedua legis latif, para dewan rakyat, ketiga yudikatif, dan kami keempat adalah PES. Tapi peran kami ini, bu, tidak terlalu dipahami oleh pejabat. Karena kami dianggap memang silen. Padahal tugas kami, bu, buat kami, bu, tidak menuntut banyak. Tapi kami minta kesama pahaman dan kesamaan tujuan bahwa pemimpin kita ingin membantu kami dan membina kami, bukan membinasakan kami. Begitu, teman-teman? Itu aspirasi mendasar kami sebagai wartawan, bu. Ibu punya humas. Humas ini saat ini hanya bisa membina wartawan harian. Dan harapan kami tahap awal, setelah kita bertemu begini, ibu bapak mempertemukan kami dengan humas, dengan diskominfo. Karena saat ini kami di bawah humas. Hanya tolong, kami teman-teman kesini diadilkan, gitu loh. Jadi kami berharapan, Pak, dengan besar harapan, kalau bisa, teman-teman mungkin tahu juga, humas tolong dievaluasi secara global. Tolong, Pak, ya. Kami tidak menyebut oknum, tidak sama sekali. Saat ini, Pak, kami cukup lelah. Untuk lima tahun terakhir, kami seakan-akan dikubukan. Padahal tidak ada niatan hati kami ingin dikubukan. Kami tidak ingin kubu pabu-wabu ataupun bupati, tidak pengen. Sampai ada ibaratnya kubu B1, B2, B3, B4. B1 bupati, B2 wabu, B3 setelah, B4 dewan. Masa bisa begitu, Pak? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada, tapi itu terjadi, Pak. Di lima tahun terakhir terjadi. Kenapa? Karena itu sudah opini dan jadi hidup, opini itu. Kita tidak bisa dapat pembinaan, kita tidak bisa hidup kalau kita tidak berjuang. Nah, saya tidak ingin ke depan hal ini berkelanjutan. Ini tidak sehat. Intinya, perlakuan itu sama. Tidak ada perbedaan antara media besar dengan media kecil. Intinya kalau tugas kami kan, wartawan ini kan tetap mengedukasi masyarakat sesuai dengan kita. Tadi yang mengenai di Humas, mungkin lebih bisa dikomunikasikan, dibicarakan secara baik-baik. Seperti yang dicurhatkan oleh teman-teman. Kalau media cetak, itu dia perlu beli pintas sama kertas. Beda dengan media online. Tapi sama, kita pakai tenaga juga, kan. Kedepan, kami upayakan bersama Bapak Gamaliz untuk tetap bisa, pertama, membangun hubungan baik dengan teman-teman media. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan pembinaan-pembinaan kepada teman-teman media, baik itu yang belum, yang sudah terakomodir maupun yang belum terakomodir. Tidak ada makin di sini, kita tetap harus mentaati kode etik sebagai jurnalis seperti itu. Mungkin tidak terlalu besar. Yang penting itu, itu rata seperti itu. Tetap jaga harga diri pemerintah daerah. Tetap bangun sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Insya Allah, kalau kita saling menghargai, kalau kita saling mendengarkan, kita bisa saling berjalan dengan baik. Ketika kami terpilih menjadi bupati, kami ingin bekerja secara maksimal, optimal. Tolong dukung kami untuk hal itu. Kami ingin membangun berau ini. Saya lahir besar di berau. Anggota keluarga saya semua di berau. Begitupun juga dengan Bapak Gamaliz. Kami tidak mau berau itu ternodai dengan hal-hal yang kurang baik. Teman-teman media lah yang punya peran dalam hal untuk memberikan berita-berita yang baik kepada masyarakat. Ketika ada yang kurang baik, tolong dikonfirmasikan dulu. Tolong dikonfirmasikan dulu supaya tidak salah pengertian seperti itu. Jadi, teman-teman media ini adalah, kalau saya katakan, bagian dari keluarga kami. Karena punya peran yang penting dalam hal pencitraan kabupaten kita yang kita cintai ini. Dan, insya Allah, tolong diingatkan, saya ingin berkomunikasi minimal satu bulan, satu kali. Kedepan saya kira dengan Ibu Haji Seri Giniarsih, kami akan mencoba untuk berbuat semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk agar supaya sikap dari pemerintah kabupaten ini bisa menjadi sesuatu yang dapat tidak meresahkan kawan-kawan pers saya kira. Cukup sudah, yang kemarin, ada B1, B2, B3, B4. Hari ini saya kira, kita sudah tidak ada lagi itu, kita jadikan dekomplek. D-nya jadi satu, sudah hanya ada satu B. Pita-mintik. Mudah-mudahan ke depan, ini tidak terjadi. Adanya portal atau ketidak mudahan mendapatkan informasi bagi kawan-kawan pers terhadap pemangku pemerintahan. Bagaimanapun adidak-adidak ini juga memiliki informasi-informasi Jadi bukan hanya kami yang memberikan informasi Mungkin adidak-adidak juga dapat memberikan informasi kekinian ke kami Biar kami cepat bisa merespon apa yang terjadi di masyarakat Kadang-kadang kita mengetahui sekali Apapun yang disampaikan oleh kawan-kawan pasirnya adalah hal-hal yang jujur Tidak ada yang disembunyikan Mereka tidak punya kepentingan apa-apa Apa yang dilihat, apa yang didengar itulah yang disampaikan Kami memerlukan itu Agar kami dapat merespon cepat apa-apa yang ada di masyarakat